Sama sekali tidak tahu berada di mana dan ada satu feeling saya sampai detik saya berbicara dengan Mas Andi dan di forum ini anak saya yang terakhir kami memberi nama sebutannya Baby tapi nama aslinya adalah Istiqomah saya meyakini yang satu ini masih hidup Kenapa Anda begitu yakin? Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya Mas, mengapa itu terjadi tapi sampai hari ini saya masih meyakini bahwa satu ini masih hidup Umur berapa waktu itu? Waktu itu umur lima tahun Empat tahun setengah Empat tahun setengah Tapi jasadnya tidak setempat, jasad tanah-anah tidak pernah Anda lihat, Anda temukan Belum pernah kami menemukan mereka Artinya Anda dan Ibu Asma sendiri masih berharap akan bertemu dengan salah satu di antara mereka Iya Pak, kalau bisa semua Pak ketemu Ya kan satu saja Kalau bisa semua kembali ke saya Lalu bagaimana kemudian Anda berdua bangkit lagi Merintis lagi rumah sakit Permata hati ya yang sekarang ini Ya Mas, memang berat sekali Mas Tapi dengan bantuan dari segala arah Akhirnya kami bisa Untuk semua Kontribusi dari semua pihak Yang pernah ikut membantu kami Mulai dari sebuah bungkus nasi Sampai dengan membangun kembali rumah sakit itu Siapapun mereka Yang kami catat dan kami abadikan dalam satu list Kami ingin menyampaikan Terima kasih 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 Sudah berbahagia Sudah berbahagia dengan kami semua disini Dan tentu dengan penonton di rumah Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang Bahwa cobaan itu bisa diterima Ikhlas dan bangkit kembali Seorang perempuan mengabdikan hidupnya Di kawasan Lampu Merah Gangdoli Surabaya Dia menghadapi situasi dimana Terjadi kekerasan seksual pada anak-anak Dan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap istri-istri disana Untuk itu dia mempertaruhkan nyawanya Siapa dia? Ikuti terus Kikendi